Baik sudah ada yang masuk via telpon kita angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik silahkan bersolawat terlebih dahulu Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alih wa ala alih wa sahbih Dengan siapa dimana? Dengan hamba Allah di Alun Baik silahkan langsung menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga bahas dan khawatir Kalau diberikan kesehatan Amin 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 Ya silahkan Saya mau tanya Soal teman tuh Kadang Kita kan sama teman tuh ada yang nyaman Ada yang gak Betul Itu aja Gimana Untuk pengatasinya Baik Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Memang betul tadi saya sudah gambarkan bahwa Apabila ada Kalau kita berdekatan dengan teman-teman Ada rasa tidak nyaman Ya Rasa tidak nyamannya itu Mungkin Karena dia menggiring kepada sesuatu yang tidak kita sukai Misalnya ada teman yang Ceritanya Cerita keburukan orang Saja gitu ya Dan kita gak nyaman berada disitu Maka seharusnya kita menyelisihi Kita pindah Ya Karena tidak akan enak Ruh kita tidak akan nyaman berada disitu Tadi saya katakan Al-arwahun Junul dan Mujanada Dia berbaris-baris Maka dia saling ta'aruf Saling-saling mengenal Jadi kita sepertinya ada ganjalan Merasa gak enak Merasa gak nyaman Apabila ada tarikan-tarikan ke arahan yang negatif Ibu jangan biarkan larut disitu Nanti jiwa ibu akan merana Kenapa? Perasaannya gak suka Tapi ibu paksakan berada disitu Itu gak nyaman Ibu harus segera tinggalkan Apabila ada tarikan-tarikan ke arahan yang negatif Dan ibu memberontak disitu Sesegera mungkin ibu untuk meninggalkan Sehingga ibu bisa lebih damai Sebaliknya Ketika ibu juga ada orang yang memberikan nasihat Nasihat ini kadang-kadang baik Tapi kita gak nyaman dengan nasihat itu Ini orang pengennya ceramah terus Nasihat terus gitu ya Kita merasa gak nyaman Maka sebetulnya Kita yang harus menasihati diri Karena ada dua Gak nyamannya tuh Karena memang daya tariknya kepada yang negatif Dan kecenderungan kita kepada yang positif Maka kita harusnya memisahkan diri Tapi yang kedua nih Ada orang kecenderungannya kepada yang positif Tapi kitanya yang cenderung negatif Maka kita harus mengorbankan diri Kita harus mengorbankan diri Menghilangkan rasa ego kita Rasa dimana nafsu kita gitu Syahwat kita yang pengennya senang-senang Ternyata ada yang menasihati Maka kita sesegera mungkin untuk merendahkan diri kita Menghancurkan ego kita Supaya lebih mendekat kepada yang lebih baik Prinsipnya gitu Apabila ada orang yang mengajak lebih takwa kepada Allah Ada orang yang mengajak kepada unsur-unsur kebaikan Yang menjadikan kita lebih menjaga diri Maka itu adalah sahabat yang betul-betul menjadi sahabat Tidak hanya di dunia Tapi sahabat sampai ke akhirat Tapi ada teman-teman yang pamer-pamer gitu ya Kita gak nyaman Tinggalkan Disitu hati kita merana Akhirnya nanti kita merasa bahwa Aduh aku kok gak ini Gak seberuntung dia ya Kok dia bisa begitu ya Kenapa Allah kok menjadikan nasibku lebih buruk Dibanding dengan nasib Itu gak benar Menjadikan nalar kita Persepsi kita lebih liar Maka supaya kita tidak tersesat lebih jauh Segera untuk memutuskan Makna memutuskan adalah secara hubungan sosialnya Setelah berkawan tetap berkawan Secara bersahabat tetap bersahabat Tetapi tidak sampai kemudian kita berlama-lama Duduk bersama Yang menjadikan kita nanti tergolong kepada orang-orang yang Tarikannya kepada arah yang lebih negatif Maka patokannya gitu ibu Cek apakah teman sahabat kita itu Menggiring kita kepada arah yang lebih baik Jika iya maka dekati Jika iya menarik kepada hal-hal buruk Maka sesegera mungkin untuk meninggalkan Insyaallah Jika iya